Welo cuy, balik lagi bersama Anebayuangga Youtuber nyubi yang butuh dengan dari kalian semua cuy Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and comment Pada kesempatan kali ini Ane bakalan bikin tutorial Gimana sih caranya hapus save date di Gerotopia kalian masing-masing Jadi untuk Gerotopia kalian itu bisa kalian hapus sendiri Save the date nya aja ya Dan kalau kalian itu melihat tutorial ini dari awal sampai akhir Itu Ane jamin kalian pasti bisa untuk mempraktekannya Ane yakin 100% bisa Untuk kalian yang sudah familiar dengan kata-kata save the date Ane yakin kalian itu adalah auto farmer atau auto spammer Untuk video kali ini Ane bakalan mengedukasi untuk yang belum tahu aja Jadi buat kalian yang sudah tahu kalian boleh ganti video aja Ganti tutorial Ane yang sebelumnya aja ya Kalian bisa lihat aja Itu menurut Ane juga berfaedah buat kalian Jadi untuk kali ini Ane bakalan ngejelasin kepada teman-teman ya Subscriber Ane yang belum paham apa itu save the date Ane bakalan ngejelasin apa itu save the date Jadi untuk save the date itu Ane bagi menjadi 3 bagian Yang pertama adalah save itu sebagai file name Name file Untuk ekstensinya adalah dot Dot itu adalah ekstensi Nanti Ane bakalan jelasin Dan untuk yang bagian ketiga adalah date Date adalah jenisnya ya Jenis dari filenya aja Oke Ya Ane bakalan mengupas satu persatu bagiannya aja Oke Untuk bagian pertama adalah save Untuk save sendiri itu berarti kan simpan aja ya Menyimpan simpan kayak gitu aja Oke Dikhususkan untuk menyimpan suatu hal Oke Seperti itu ya Untuk bagian yang pertama aja Oke bagian file name Untuk bagian kedua adalah ekstensi ya ya Ekstensi sendiri adalah simbol yang diperlukan untuk menyambungkan Antara file name dengan format file j Oke Jadi ekstensi ini diperlukan untuk membagi kedua hal itu ya ya Antara bagian pertama dan kedua j Oke Dan untuk yang bagian ketiga adalah date j Oke Date adalah format file atau jenis filenya ya ya Dalam pengertian inggris ya ya Dalam pengertian inggris date itu adalah data j Oke Jadi untuk save.date itu adalah file yang digunakan untuk menampung data ya ya Intinya kayak gitu Dan untuk ekstensi data sendiri itu bisa digunakan untuk menyimpan beberapa hal ya 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 Itu banyak banget yang bisa disimpan ke save.date j Oke Untuk beberapa hal j Bukan hanya untuk game aja Itu bisa aja mereka menggunakan file berekstensi date j Oke Ini beri contoh ya 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 Untuk minecraft itu membutuhkan file dengan ekstensi date j Oke Kalian bisa cek aja Itu bakalan ada save.date j Oke Seperti itu Untuk di Grotopia sendiri Save.date digunakan Untuk menyimpan ya 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 Menyimpan semua ya ya Semua hal Akun kalian j Oke Semua hal tentang akun kalian ya ya Entah itu username Entah itu password Entah itu email ya ya Entah itu verifikasi email Entah itu IP Grotopia save.date itu Menyimpan semuanya j Jadi sepaham aneh j Sepaham aneh itu Save.date digrotopia adalah Untuk menyimpan semua data kalian j Oke Jadi kita coba login aja ke Grotopia kita j Oke Nanti kita bandingin di akhir video aja ya Oke Ini adalah halaman pertama dari Grotopia Dan kalau kita itu mencet play online yang Grotopia Sebelum save.date dihapus Itu bakalan masuk seperti ini j Oke Jadi nanti bakalan masuk langsung ke laman loginnya ya ya Ke laman loginnya Dan nanti kalian bisa langsung aja connect Dan masuk ke gamenya langsung j Oke Jadi nanti kalau kalian itu hapus save.date nya Itu gak bakalan masuk langsung ke hal ini ya ya Ke halaman ini j Ke halaman login Tapi nanti kalian itu bakalan masuk ke halaman yang lainnya j Oke Jadi nanti kalian bisa lihat sendiri di tutorialnya ya ya Tutorial hapusnya Oke Aneh Cuman mau nyampein aja ya ya Untuk save.date itu adalah berfungsi menyimpan hal-hal ini ya ya Hal-hal yang ada disini Entah itu have I have a GrotID Atau laman yang muncul sebelum login ini j Oke Nanti kita praktekin aja juga ya ya Oke nanti kita praktek aja yang tutorialnya Kalian bisa lihat aja perbedaannya j Oke Ini sebelum di Hapus save.date nya ya ya Kalian bisa lihat langsung masuk ke halaman ini j Oke Ya Oke Seperti itu aja Semoga kalian itu tahu ya ya Apa itu save.date j Oke Dan di Grotopia kalian itu Pasti ada save.date nya ya ya Di Grotopia yang normal j Oke Di Grotopia yang normal itu Pasti ada save.date nya ya ya Jadi kalian kalau nanti Habis lihat ini Atau sebelum lihat ini Dan panik ya ya Panik setelah kalian itu Mengorek-ngorek dari folder Grotopia kalian Dan menemukan save.date itu Ya itu adalah hal yang lumrah ya 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 Lumrah di Alami oleh pengguna Grotopia j Kalau gak ada itu Kalian pasti bakalan ribet juga ya 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 Kalau kalian itu mencet play online Bakalan masuk Bukan kayak gini Tapi ada step-step nya Untuk masuk j Jadi ya ribet ya ya Makanya Grotopia Itu bikin save.date j Oke Kayak gitu aja Untuk penjelasan dari save.date ya 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 Oke kita bakalan masuk langsung ke tutorial Gimana sih caranya Hapus save.date di Grotopia ini ya 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 Oke Jadi hal yang perlu kalian lakuin adalah Lihat aja video tutorial ini j Oke Jangan skip-skip ya 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 Oke Kita langsung aja ke tutorialnya ya ya Pertama-tama Kalian pilih yang Grotopia ini ya 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 Grotopia kalian masing-masing j Oke Dan klik kanan di Grotopia kalian j Ya Nah Seperti ini Oke Seperti ini Kalian pilih yang open file location ya ya Aneh Langsung aja ya ya Kalian pencet yang open file location Oke Ya Seperti ini Kita besarin aja ya 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 Nah Disini j Oke Kalian bisa lihat Itu ada save.date ya ya Disini j Di Grotopia Aneh itu ada save.date nya ya 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 Kalau kalian itu tanya Bang ini ada save.date nya Itu Aneh bingung jawabnya ya 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 Soalnya itu Di aplikasi-aplikasi multiboxing ya 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 Di aplikasi multiboxing Atau Di Aplikasi yang lainnya ya 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 Intinya yang memudahkan kalian untuk auto farmer itu Mereka itu Mereka itu Tidak ngasih save.date ya 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 Cuman Mereka itu Memanipulasi ya 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 Memanipulasi save.date Yang ada di Grotopia Ori kalian sih Oke Jadi Untuk data-data yang sudah Kesave di save.date ori kalian Mereka itu bisa lihat ya 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 Semuanya itu bisa lihat ya ya Semuanya yang ada di save.date itu Mereka yang bikin aplikasinya itu Bisa lihat ya Seperti itu Jadi buat kalian yang tanya Save the date itu Ada save the date nya itu Ini jawabannya Pasti ada di Grotopia Ori kalian Aneh Biasanya kalau pakai CCS Itu pasti stand by Antivirus Stand by antivirus dan stand by Untuk hapus save the date nya Jadi setelah Aneh pakai Yang namanya CCS Itu Aneh biasanya Hapus save the date nya disini Hapus save the date nya disini Dan langsung nyalain antivirus Aneh Buat jaga-jaga aja Maybe nanti Aneh Ada kesalahan login di Sini Jadi Aneh bakalan Hapus save the date dan antivirus nya Aneh nyalain Dan nanti kalau Aneh pakai CCS lagi Antivirus bakalan Aneh disable Sementara ya Dan nanti Kalau kalian itu Masuk ke CCS Itu bakalan Ngukir lagi Save the date nya Otomatis bakalan Ngukir lagi Save the date Kayak disini Seperti ini Kayak itu aja Dan untuk menghapus Save the date ini Kalian tinggal pencet aja Yang file save the date nya Lalu kalian pencet Shift delete ya Untuk mendelete Permanent file tersebut Oke File save the date Oke Langsung aja pencet Yes Nah Kalau ini Save the date nya itu Sudah hilang Berarti Ya sudah Cuman gitu aja Berarti save the date Di Grotopia Kalian itu Sudah hilang Oke kita bisa cek aja Login Ke Grotopia Ori kita Nah Nanti halaman pertama Kayak gini Dan ada Musik ya Ada musik Kita matiin aja Dan seperti default Yang awal Kalian itu Masuk Sama kayak default Ah Apaan sih Ya defaultnya itu Kan juga kayak gini Ya Langsung full semua Itu default dari Grotopia Oke kita back aja Dan kalau kita itu Pencet play online Di laman Grotopia ini Kalian bakalan Nemuin ya Kayak gini Oke Jadi Kalian itu Bakalan Harus Ya Harus Melalui Step-step ini Oke Jadi Gunanya save the date Itu kayak gitu Meng-save Data-data Yang kalian berikan Ke Grotopia Entah itu data Kayak ginian Itu Grotopia Save datanya Itu disini Di save the date Untuk confirm your act Itu kalian Usahain Lebih dari 17 Ini Kasih ke 24 Karena Kayak gini Ini ada Secari kertas Dari Grotopia Oke Kita save aja Nanti bakalan Dilihatin Roles lagi Ya Seperti ini Dan untuk Data Dari Loginan Tadi Itu hilang Juga Soalnya Kita hapus Save the date Jadi Semuanya Hilang Semua Tentang Kalian Yang sudah Login Atau Yang lainnya Itu Sudah Hilang Dari Grotopia Ini Kayak Kalian Itu Mukul Orang Dan Dia Langsung Lupa Ingatan Jadi Save the date Itu Sama Kayak Gitu Makanya Jangan Pukul Orang Seperti Ini Dan Untuk I have A Grot ID Itu Sudah Hilang Semuanya Enggak Ada Centang Kalau Kalian Connect Bakalan Masuk Kelaman Logdar Kalau Masih Punya Jatah Jatah Kayak Gini Seperti Itu Semoga Kalian Itu Bisa Praktekin Secara Langsung Perbedaannya Kayak Gitu Kalau Kalian Play Online Sebelum Dan Sesudah Hapus Save the date Itu Bakalan Beda Tampilannya Sekian Video Dari Bayu Angga Semoga Bermanfaat Dan Kalau Kalian Itu Ada Pertanyaan Kalian Bisa DM Langsung Di Instagram Link Ada Di Deskripsi Dan Kalian Itu Juga Bisa Gabung Di Group WA Kalian Bisa Ikutan Nimbrung Atau Tanya 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 Hal Mengenai Grotovia Menurut Ane Di Sana Bakalan Kompleks Banyak Teman Teman Pro Yang Masuk Kesana Dan Buat Kalian Yang Memiliki Kendala Kalian Itu Bisa Langsung Tanyain Di Kolom Komentar Ane Bakalan Senantiasa Untuk Menunggu Kalian Bertanya Dan Ane Jawabnya Itu Bukan Asal Asalan Cuman Semampu Ane Menjawabnya Jadi Nanti Sekiranya Jawaban Ane Kurang Puas Kalian Bisa Tanya Tanyain Lebih Detail Dan Kalau Masih Belum Puas Juga Maaf Juga Ane Manusia Untuk Wawasan Perlu Belajar Lagi Untuk Penjelasan Ane Tadi Untuk Penjelasan Ane Tadi Juga Itu Kalau Ada Kekeliruan Itu Kalian Bisa Masukin Aja Di Kolom Komentar Nanti Ane Pin Komentar Kalian Kalau Itu Benar Benar Terjadi Dan Untuk Group Facebook Atau Yang Lain Seperti Discord Telegram Itu Ane Bakalan Bikin Juga Cuman Tidak Sekarang Untuk Kedepan Aja Itu Aneh Bakalan Bikin Agar Supaya Komunitas Dari Bayu Angga Komunitas Dari Bayu Angga Ini Semakin Meluas Dan Bisa Memberikan Kalian Motivasi Memberikan Kalian Beberapa Hal Yang Bagus Seperti Itu Aja Dari Bayu Angga Terima Kasih Buat Kalian Yang Sudah Nonton Dari Awal Sampai Akhir Tanpa Skip Skip Terima Kasih Sudah Nonton Bayu Angga Ucapin Bye Terima Kasih Sudah Nonton Sampai